Shalom, selamat malam Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, Jemaat dan Simpastisan GKI Karangsaru. Kita bertemu kembali dalam program Mari Membaca Alkitab. Sebelum melanjutkan membaca firman Tuhan, kita awali dengan berdoa lebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapak kami yang ada di surga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak berkesudahan atas hidup kami. Saat ini kami akan membaca kebenaran firmanmu, kiranya Tuhan tolong kami untuk kami mengerti, memahami, dan melakukan dalam hidup kami hari lepas hari. Dan menjadikan firmanmu sebagai pelita dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Tema Mari Membaca Alkitab hari ini adalah Pencarian dan Pertolongan. Firman Tuhan diambil dari Kolos 1, Ayat 1 dan 2. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, oleh kehendak Allah dan Timotius, saudara kita, kepada saudara-saudara yang kudus dan yang percaya dalam Kristus di Kolosul. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapak kita menyertai kamu. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah, Bapak Tuhan kita, Yesus Kristus. Setiap kali kami berdoa untuk kamu, karena kami telah mendengar tentang imanmu dalam Kristus Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di surga, tentang pengharapan ini telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran yaitu Injil. Yang sudah sampai kepada kamu, Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Demikian juga di antara kamu, sejak waktu kamu mendengar dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Semua itu telah kamu ketahui dari epar ras kawan pelayan yang kami kasihi, yang bagi kamu adalah pelayan Kristus yang setia. Dialah juga yang telah menyatakan pada kami, kasihmu dalam roh. Sebab itu, sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar, untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Sehingga hidupmu layak dihadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya, untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapak, untuk melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan, dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam dia, kita memiliki penembus kita, yaitu pengampunan dosa. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam, dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi. Yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Baik singa sana, maupun kerajaan, baik pemerintah, maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh dia dan untuk dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati. Sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam dia. Dan oleh dialah Yahya, ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya. Baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga. Sesudah ia mengadakan pendamaian dengan darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah. Dan yang memungsinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya. Untuk mendapatkan kamu kudus dan tidak bercelah. Dan tak bercacat di hadapannya. Sebab itu kamu harus tekun dalam iman. Tetap teguh dan tidak bergoncang. Dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Karena kamu dengar. Dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit. Dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Sekarang aku bersuka cita bahwa aku boleh menerita karena kamu. Dan mengenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya. Yaitu jemaat. Aku telah menjadi pelayan jemaat. Itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah padaku. Untuk meneruskan firmanya. Dengan sepenuhnya kepada kamu. Yaitu rahasia yang tersembunyi. Dari abad ke abad. Dan dari turunan ke turunan. Tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Kepada mereka Allah mau memberitahukan. Betapa kaya dan mulianya rahasia itu. Di antara bangsa-bangsa lain. Yaitu. Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan. Kemuliaan akan kemuliaan. Dialah yang kami beritakan. Apabila tiap-tiap orang kami nasihati. Dan tiap-tiap orang kami ajari. Dalam segala hikmat. Untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Itulah yang kuusahakan. Dan ku pergumulkan dengan segala tenaga. Sesuai dengan kuasanya. Yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Karena aku mau. Supaya kamu tahu. Betapa beratnya perjuangan. Yang kulakukan untuk kamu. Dan untuk mereka yang di laudikia. Dan untuk semuanya. Yang belum mengenal aku pribadi. Supaya hati mereka terhibur. Dan mereka bersatu dalam kasih. Sehingga mereka memperoleh segala kekayaan. Dan keyakinan pengertian. Dan mengenal rahasia Allah. Yaitu Kristus. Sebab di dalam dialah tersembunyi. Segala harta, hikmat, dan pengetahuan. Hal ini. Kukatakan supaya. Jangan ada yang memperdayakan kamu. Dengan kata-kata yang indah. Sebab meskipun. Aku sendiri tidak. Tidak ada di antara kamu. Tetapi dalam roh aku bersama-sama dengan kamu. Dan aku melihat. Dengan sukacita. Tertib hidupmu. Dan keteguhan imammu dalam Kristus. Kamu telah menerima Kristus Yesus. Tuhan kita. Tuhan kita. Karena itu. Hendaklah hidupmu tetap di dalam dia. Hendaklah kamu berakar di dalam dia. Dan dibangun di atas dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman. Tuhan yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaknya hatimu berlimpah dengan syukur. Hati-hatilah supaya. Jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu. Menurut ajarat turun-temurun dan roh-roh dunia. Tetapi tidak menurut Kristus. Sebab dalam dialah berdiam secara jas maniah seluruh kepenuhan kealahan. Dan kamu telah dipenuhi di dalam dia. Dialah kepala semua pemerintahan dan penguasa. Dalam dia kamu telah disunat. Bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia. Tetapi dengan sunat Kristus. Yang terdiri dari penanggalan. Akan tubuh yang berdosa. Karena dengan dia kamu dikuburkan dalam baktisan. Dan di dalam dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu. Kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan dia dari orang mati. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu. Dan oleh karena tidak disunat secara lahirliah. Telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan dia. Sesudah ia mengampuni segala pelanggaran kita. Dengan menghapus surat hutang. Yang oleh ketentuan-ketentuan hukum. Mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya. Dengan memakukannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa. Dan menjadikan mereka tontonan umum untuk kemenangannya atas mereka. Karena itu, janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari sabat. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang sedang wujudnya ialah Kristus. Janganlah kamu biarkan kemenangamu digagalkan oleh orang yang kurak-kurak meredahkan diri dan beribadah kepada malaikat. Serta berkajang pada penglihatan-penglihatan dan tanpa alasan membesarkan diri oleh pikirannya yang duniawi. Sedang ia tidak berpegang teguh kepada kepala. Dari mana seluruh tubuh yang ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi menerima pertumbuhan ilahinya. Apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapakah kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan seolah-olah kamu masih hidup di dunia. Jangan jamah ini, jangan kecap itu, jangan sentuh ini. Semuanya itu hanya mengenai barang-barang yang binasa oleh pemakaian dan hanya menurut perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia. Peraturan-peraturan ini, walaupun nampaknya penuh hikmat dengan ibadah buatan sendiri, seperti merendahkan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Pencarian dan Pertolongan Emily, usia 9 tahun, duduk di sekeliling meja sementara keluarganya menyelesaikan hidangan Thanksgiving. Akhirnya dia tidak dapat duduk lebih lama lagi dan berkata, bolehkah aku pergi? Jawab ibunya, baik sayang. Emily berdiri dan segera bertanya, bolehkah aku pergi bermain di belakang? Oke, tapi jangan pergi jauh. Ibu kembali duduk dan melanjutkan percakapannya. Emily memakai jaket dan sepatunya. Dia senang menjelajahi halaman belakang rumah pamannya. Halaman itu begitu luas dan berdekatan dengan sebuah hutan yang indah. Dia berlari melewati pohon-pohon dan melompati batang-batang kayu dan batu-batu besar. Dia senang sekali sampai dia terjepit saat mencoba menaiki pagar kawat duri. Dia benar-benar terjepit dan lebih parah, dia menyadari bahwa dia tersesat. Untung keluarganya mengatur tim pencarian dan pertolongan amatir untuk mencari dia. Ketika mereka menemukan dia, mereka melepaskan bajunya dari kawat duri, membebaskan dia dan mengantar dia kembali ke rumah yang hangat. Untuk kita renungkan bersama, ada saat dalam kehidupan ketika kita semua merasa terjepit dan tersesat. Berita yang baik adalah bahwa Allah ada dalam bisnis pencarian dan pertolongan. Ketika kita bingung, terhilang, dan terjerat dalam dosa, Allah mengatur suatu tim pencarian dan pertolongan. Kewajiban kita adalah untuk menyadari bahwa kita tersesat dan menerima tuntunan Kristus yang mengetahui jalan pulang dan kembali mengikuti dia. Amin. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih untuk pertolongan Tuhan yang nyata bagi kami. Terima kasih telah menuntun kami ke jalanmu dan tolonglah kami untuk melihat kebutuhan-kebutuhan mereka yang tersesat di sekitar kami dan berikanlah keberanian kepada kami untuk menolong mereka menyampaikan kabar baik supaya mereka juga boleh menerima keselamatan yang sama seperti yang sudah kami terima di dalam Kristus Yesus. Terima kasih untuk firman Tuhan pada malam hari ini. Kami akan beristirahat, kiranya Tuhan memberkati dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat malam, selamat menikmati.